Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga kooperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir, isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan IA. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPH yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerimaan negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telpon ke Kering Pajak di 1500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Kuat, Indonesia Maju! Terima kasih telah menonton!